Halo gengs, pada video kali ini kami membahas sebuah mobil listrik baru dari pabrikan Indonesia yang membranding mobil buatan Hozon Auto yang merupakan pabrikan asal Cina gengs Jadi simak videonya sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya Gelaran pameran mobil pada 16-26 Februari 2023 nanti akan segera digelar kembali nih gengs Dimana event pameran tersebut akan ada di G-Expo Kemayoran Jakarta Nah nantinya SMK akan kembali dengan lini produk baru mereka gengs Merek yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi ini akan menghadirkan mobil listrik dengan desain yang gagah dan agresif Nama yang akan diusung adalah Neta V Yang merupakan mobil SUV electric vehicle Foto-fotonya juga sudah mulai beredar gengs Neta V merupakan mobil listrik yang dibuat oleh Hozon New Energy Automobile Yang merupakan pabrikan berbasis di Cina gengs Nah sebelumnya Hozon Auto sudah masuk ke pasar Thailand gengs Neta V dibanderol seharga 247 jutaan Jika dikonversikan ke rupiah dari mata uang Thailand gengs Spesifikasi Neta V ini adalah Memiliki motor listrik dengan baterai lithium ion 38,5 kWh Yang menghasilkan tenaga 95 hp dan torsinya 150 Nm gengs Dengan penggerak roda depan Sedangkan jarak tempuh baterainya diklaim bisa mencapai 384 km gengs Nah untuk pengisian dayanya Dari 30% ke 80% Hanya membutuhkan 30 menit saja gengs Untuk fitur lainnya Terdapat instrumen digital Head unit dengan bentuk macam Tesla Lalu ada tire pressure monitor system Cruise control system Rem elektrik dan K-less SMK selain menghadirkan mobil listrik terbarunya Mereka juga mengubah logonya yang hampir mirip dengan Hozon gengs Hmm menarik Nah gengs Kira-kira tertarik gak nih dengan Neta V yang satu ini Tulis di kolom komentar ya gengs So segitu dulu informasi singkat Yang bisa kami berikan kepada teman-teman Otomotif lovers Salam otopride Otomotif is pride Terima kasih telah menonton!